cara memutihkan noda kopi di gigi semuanya rima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bernama lagi dengan herbal ari, jalan herbal dan kesehatan kali ini ada cara memutihkan noda kopi di gigi mau tahu bagaimana cara memutihkan noda kopi di gigi saja tidak cukup karena perlu melakukan tindakan penjagaan yang dilakukan Kopi mengandung kafein yang bisa membantu tubuh lebih waspada, berenergi, dan berkonsentrasi dengan baik. Namun kopi juga mengandung tanin yang bisa meninggalkan noda di gigi. Lalu bagaimana cara memutihkan noda kopi di gigi? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memutihkan gigi yang kuning karena kopi, seperti menggunakan produk pemutih gigi yang mengandung karbamid beroksida yang bisa menghilangkan noda pada permukaan gigi. Jika bisa menggunakan whitening strip yang perlu digunakan selama beberapa menit per hari dan bisa memberikan hasil yang cepat dalam beberapa hari pemakaian. Rajin mengosok gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung butiran halus atau bahan kimia yang tertentu bisa menghilangkan noda yang menempel di permukaan gigi. Jika bisa menggunakan sikat gigi elektrik yang bisa menghilangkan noda dan plak di gigi dengan lebih baik jika dibandingkan dengan sikat gigi yang biasa. Kemudian minum setelah air putih setelah minum kopi bisa memilas noda kopi di gigi. Gunakan benang gigi untuk mencegah penumpukan plak yang disebabkan oleh makanan dan minuman, termasuk kopi sehingga gigi terlihat lebih putih. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari selama setidaknya 2 menit untuk mencegah penumpukan noda di gigi. Setelah mengetahui cara memutihkan noda kopi di gigi, sahabat tribal bisa mencobanya sendiri. Bagi sahabat tribal telah di penjelasan singkat mengenai bagaimana cara memutihkan noda kopi di gigi. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.